Selamat malam, saya ucapkan kepada susur kepala sekolah dan seluruh rekan-rekan panitia serta para aujin sekalian yang saya hormati serta saya kasihi Perkenalkan, nama saya Manuel Dirika Senamcai dari Exilfasis Kursus 2 Benderampung Salam sejahtera bagi kita semua, semoga api semangat dalam diri kita setiap kabar meskipun dalam pandemi ini Pertama-tama, marilah kita pancit dan puji dan syukur kepada Tuhan dan Maha Esa atas rahmatan yang ia berikan kepada kita sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema Hari Kartini Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini Mengapa tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kartini? Ya, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kartini Karena pada tanggal 21 April 1879, Kartini lahir ke dunia Kartini memiliki nama lengkap Radian Ajun Kartini Yang lahir di Jepara, Jawa Timur Kartini berasal dari kalangan bangsawan Jawa Yang merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Ario Sosroniga Dengan MA Ngasira Kartini lahir di era penyajahan Dimana tidak adanya kestara antara perempuan dengan laki-laki Pada masa itu, masyarakat beranggapan bahwa tugas perempuan hanyalah tinggal di rumah dan melayani suami Dari sana lah mulai pemikiran Kartini tentang berbagai masalah Termasuk tradisi fauda menindas, penikahan paksa, dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas Serta pentingnya pendidikan bagi anak perempuan Pemikiran itu ia tulisan kepada teman-teman Belandanya Kartini merupakan seorang perempuan dengan semangat jiwa penyidikan yang kuat Kartini belajar banyak hal mengenai penyidikan Rasa ingin tahu sangat besar Namun Kartini sangat rendah hati Ia mau membaikkan ilmu nyelak kepada orang lain yang membutuhkan Kartini mulai mengajar secara diam-diam Sampai akhirnya ia dijodohkan di usia beliau Di usianya yang masih muda, ia menerima perjodohan yang orang tuanya lakukan Ia dijodohkan dengan Bupati Rembang Raden Adipati Jojenigat Sebelum menerima perjodohannya, Kartini meminta persyaratan Persyaratan yang ia minta adalah Bahwa Kartini diperbolehkan mendidikan sebuah sekolah untuk para perempuan Dalam menempuh pendidikan di sana Dengan tujuan agar ia dapat mengajarkan kepada perempuan di bumi Untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia bisa mewujudkan cita-citanya Yaitu mencederajatkan wanita dengan pria Sehingga pada akhirnya Kartini meninggal di usia 25 tahun Setelah ia meninggal, setelah suat yang ia tuliskan kepada teman-teman Belandanya Ia diterbitkanlah ke dalam sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang Melihat sejarah perjuangan beliau Seharusnya kita sebagai generasi baru Generasi modern dan generasi saat ini Dapat lebih menanamkan rasa semangat untuk menempuh pendidikan yang lebih baik Dengan tujuan agar masa depan bangsa ini terjanjikan Para generasi muda harus diingat apa perjuangan Kartini Dalam menaikkan derajat wanita Sehingga sekarang wanita dan pria menjadi sederajat Bayangkan, apabila masyarakat pada saat ini masih berpikiran kuno Tentang wanita yang hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah Dan melayani suami Pastilah banyak cita-cita wanita yang terbuang setia-sia Kepeloporan ragaan Jengkart ini yang wajib kita tiru Dan kita amankan Kini, wanita Indonesia telah memperoleh haknya Sebagai wanita dan memperoleh kebebasan Namun pada kenyataannya Masih banyak juga wanita-wanita Indonesia yang perlu diperjuangkan nasibnya Masih banyak juga yang membutuhkan aluran tangan kita Oleh sebab itu, mari kita meningkatkan partisipasi kita terhadap gelaran pembangunan sekarang ini Agar cerita Kartini dapat terwujud Dengan mengenang Kartini, kita diharapkan untuk mengingat perjuangan beliau Dalam memperjuangkan empasi-pasi wanita Dan mikir pidato yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf atau beliau ada salah kata atau pinggal aku yang kurang berkenan Sekian pidato saya, terima kasih dan salam Selamat menikmati